Hari kesiap siagaan bencana yang jatuh hari ini, Jumat 26 April 2024 di Kabupaten Sleman di Sikapi dengan membunyikan sirine early warning system EWS atau tanda peringatan bahaya di 7 titik lereng gunung Merapi. Dibunyikan secara serentak oleh BPBD Kabupaten Sleman, suara sirine terdengar meraung-raung menandakan peralatan EWS dalam kondisi baik. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, suara sirine early warning system atau tanda peringatan bahaya gunung Merapi di dusun tunggu larung Kelurahan Wonokerto Kapanewonturi, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini meraung-raung kencang. Terdengar hingga kejauhan, EWS ini merupakan satu dari enam EWS lain yang juga secara serentak dibunyikan pada waktu dan jam yang sama di Kabupaten Sleman dalam rangka hari kesiap siagaan bencana. Di dusun yang berjarak kurang lebih di 8,2 km dari puncak gunung Merapi ini ada dua EWS yang dipasang oleh pemerintah daerah yakni di area ladang atau sawah serta di tengah pemukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Makuan mengatakan tujuh titik yang telah dipasangi EWS hari ini meliputi EWS yang dipasang di dusun Turgo Kaluran Purwabinangun, Pakem, EWS Kemiri di Kaluran Purwabinangun, EWS Kaliurang di Kaluran Harugobinangun, EWS Ngerakah di Kaluran Umbul Harjo Kapanewon Cangkringan, EWS Kali Tengah di Kaluran Gelaga Harjo Kapanewon Cangkringan, EWS di dusun Surunan Kaluran Gelaga Harjo Kapanewon Cangkringan, serta EWS di dusun Tunggularum Kaluran Wonokerto Kapanewon Turi. Untuk penguatan di pemukiman sudah disiapkan sirine juga yang berada di dusun Tunggularum, berada di tengah-tengah pemukiman. Warga mungkin hanya beberapa orang yang belum tahu ya, karena sekarang kan teknologi canggih, jadi warga sudah pada punya HP, tadi malam sudah di-share di grup bahwa pagi hari ini akan dibunyikan sirine untuk dicoba. Diharapkan warga yang bermukim di lereng Gunung Merapi selalu meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan pemerintah jika sewaktu-waktu Gunung Merapi eropsi. Demikian Muhammad Rituan, TVRI Yogyakarta melaporkan.